Ehm... Kalau nggak salah 2019 main di GBK. Saya masih bersaragama Rema melawan Persija Jakarta. Keeper-nya Andri Thaniardiansa. Itu tuh, di-cece. Di-cece tuh. Andri Thaniardiansa. Oke. Masih bisa diambil tadi, dan sekarang ada Witan. Witan Sulaiman. Oh, bahaya pemirsa. Aw까요 mówi 2023 sudah mau berakhir, mungkin bisa dari Mas Hanif sendiri bisa merekap 2023 bagai Mas Hanif sendiri? 2023 ya? Unpredictable sih. Unpredictable. Tebal banget lah. Dari... ini termasuk awal musim yang kemarin juga? oh termasuk kemarin itu? iya bener, unpredictable jadi kalau menurut saya awal dari 2023 itu kan setelah kan juruan ya, setelah tragedi terus kita pelan-pelan mulai sepak bola udah mulai main lagi maksudnya kalau menurut saya disitu banyak banget cerita dari yang kita menyelesaikan musim kemarin dengan peringkat 2 terus setelahnya kita mulai dengan situasi dan suasana yang baru terus mencoba untuk memulai dengan hal yang baru dan keadaannya yang mana unpredictable gitu tidak bisa kita prediksi dan juga diluar dari rencana kita namun disitu banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari yang awal 2023 musim kemarin sampai musim sekarang juga jadi apa ya, patut untuk kita kenang lah oke, kalau dari mas Alif sendiri melihat perbedaan tim musim lalu dengan musim ini seperti apa? mungkin bisa dibilang dari segi pemain gak banyak yang berbeda ya jelas kalau untuk pemain asing banyak perubahan hanya kudi yang bertahan kalau dari pemain lokal hampir kebanyakan kita yang gak banyak perubahan namun kalau dari segi permainan kalau menurut saya ada perubahan yang mana di musim lalu kita memakai formasi 3-4-3 dengan 2 gelandang, 3 pemain depan disini kita lebih sering memakai formasi 3-5-2 pakai 3 gelandang tengah dan 2 pemain depan terus juga cara permainannya yang berbeda kalau menurut saya karena musim lalu kita, pemain asing kita tipe dan cara permainan-permainan yang berbeda dengan musim ini yang mana musim ini kita lebih banyak menguasai bola, berpossession, lebih banyak bermain dari kaki ke kaki oke, mas Hanif sendiri setelah memasuki paruh musim kedua selalu bermain dengan formasi gelandang yang sama bareng Reski sama Gayos menurut mas, kenapa coach konsisten memilih formasi itu? pasti yang jelas pelatih punya alasan sendiri ya kenapa memilih formasi itu dan apapun itu pelatih tau apa yang dia lakukan karena saya tau kita menghadapi tim yang berbeda pun juga biasanya pelatih juga menampilkan cara permainan ataupun strategi yang berbeda namun di luar itu sejujurnya saya sama teman-teman juga tidak terlalu mempermasalahkan siapa yang main atau yang tidak yang jelas kita tau bahwasanya yang main itu artinya dia yang sedang dalam performa baik gitu dia yang lagi performa baik dan juga teman-teman yang tidak juga tetap mereka tetap dalam performa baik dan juga bisa membantu kita di pertandingan gitu jadi kalau menurut saya tidak masalah sih siapa yang main mau saya atau Reski atau Abi atau Gajos Hanan yang lain yang jelas kita semua itu siap untuk memberikan yang terbaik ke Persija oke, mungkin sekarang-sekarang ini Jakmania mengkritik keras dari hasil yang direpersija sepanjang musim ini bagaimana tanggapan mas atas kritikan tersebut? ya itu hal yang normal ya kalau menurut saya, kritikan dari Persija eh, kritikan dari Jakmania itu hal yang normal karena mereka datang ke stadion untuk menonton kita membeli tiket dan juga ya jelas Persija ini punya mereka gitu mereka yang bisa dibilang loyalitas itu bukan punya pemain tapi punya Jakmania punya Jakmania artinya mereka punya pegangan besar lah dalam Persija ini dan itu hal yang normal ketika mereka mengkritik kita karena ya mereka yang ingin menginginkan Persija yang baik punya Persija yang jauh lebih baik dari sekarang dan menginginkan Persija yang terbaik oke artinya itu hal yang normal kritikan Jakmania dan kita sebagai pemain harusnya bisa menerima itu dan menjadikan itu motivasi untuk menjadi lebih baik oke, selama berkompetisi di Liga Indonesia menurut Mas Hanif, gol Mas Hanif yang paling bagus? apa? gol saya yang paling bagus? kalau nggak salah 2019 main di GBK saya masih berseragam Arema melawan Persija Jakarta keepernya Andri Tandiyar Liansa masih Denny Satoso, bergerak, bergerak sebelah kanan lihat-lihat temannya, belum ada romkannya kopalios, makan konate! ya ampun! adib cap, adib cap, red! gol! dari pergerakan Denny Satoso sepertinya crossingnya tidaklah sempurna sama kerja di skrimis alias kekisruan dalam kontaksinasi hahaha itu tuh, DCC DCC tuh Andri Tandiyar biasa oke kalau selama berkompetisi di Indonesia asis yang paling bagus? hahaha asis yang paling bagus? eh nggak ya buat saya nggak ada sih maksudnya yang paling bagus atau apa ya artinya semua asis bagi saya ketika membantu membantu Persija maksudnya ada yang paling 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 abis asis puas banget wah ini asis kemarin kali ya walaupun nggak menang tapi asisnya keren banget itu yang kemarin golnya Gajos itu hahaha kombinasi 1-2 dulu ya iya walaupun ada sedikit sepakan ke kaki kan hahaha oke jika ada satu momen yang bisa diulang momen apakah itu dan apakah Mas Anif pengen merubah momen itu? kayaknya kalau saya memilih momen yang pengen saya ubah itu artinya saya tidak menyukuri apa yang udah ada gitu artinya walaupun momen atau hal buruk sekalipun yang saya pernah alami ataupun Persija alami itu adalah hal yang baik ke depannya gitu artinya kita itu akan membuat kita belajar ke depannya itu akan membuat kita lebih baik ke depannya dan buat saya ya apapun itu kita mempelajari kita saya banyak menyukuri hal-hal hal-hal yang sudah terjadi bukan untuk merubah untuk menjadi lebih baik lagi kemarin tapi saya merubah diri saya yang sekarang untuk lebih baik ke depannya oke siapa pemain legend atau pemain Indonesia yang sudah pensiun yang menurut Mas Anif di masa primenya cocok main di tim Persija saat ini? yang cocok main di tim Persija saat ini? ya simple aja kayaknya ya gak mau empap mungkas kayaknya simple kalau dia masih prime main di Persija sekarang kayaknya sangat-sangat membantu ya kalau kalau dari gelandang? gelandang ya saya gak belum-belum-belum gak terlalu terpintas oleh kepala saya cuma janganlah kalau gelandang saya kegeser lagi nanti waduh oke ada harapan di tahun 2023 yang belum tercapai? ya jelas target kita di musim ini masih ada harapan kita masih masih bisa melakukannya jadi insya Allah saya berharap kita saya dan teman-teman memberikan yang terbaik memberikan yang terbaik dan memberikan yang lebih untuk menggapai cita-cita kita di musim ini kalau harapan di tahun 2024 ada rencana sesuatu? spesifik belum terlalu belum terlalu ada ya saya masih fokus untuk tahun ini cuma yang jelas ya generalnya lebih baik dari musim ini meluang lagi-lagi that's goal! Pemain keakhiran 7 April 1997 Hanif Shabani mencetak gol yang ketiga di BOTB ini Dari 13 kali penampilannya untuk Persija Jakarta Terima kasih telah menonton!